Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalillahi Kabar duka Ferdi Sambu Sebelum meninggal ia sempat tulis pesan menyentuh untuk anak bungsunya yang ulang tahun Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah mulianya ada jika perkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Semenjak mantan Kadir Propang Paul River di Sambu Divonis bersalah melakukan pembunuhan berencana Terhadap ajudannya Brigadir Nofriancah Yosua Mutabarat Sambu Divonis hukuman mati Sementara istrinya Putri Candrawati Divonis pidana penjara 20 tahun Sementara itu, kabar tentang meninggalnya Ferdi Sambu banyak beredar di media sosial Tentu saja kabar ini membuat terkejut banyak pihak Pasalnya, setelah Divonis hukuman mati oleh hakim Ferdi Sambu tengah mengajukan banding Bahkan Ferdi Sambu sempat menuliskan surat cinta kepada Arka Anak bungsunya yang pada Kamis kemarin berulang tahun yang kedua Gegara di penjara Ex Kadir Propang Paul Ri itu meminta maaf Karena tak bisa ikut merayakan ulang tahun anak bungsunya itu Curhatan itu terungkap lewat unggahan Trisa Angelica Putri Sambu di akun Instagram pribadinya Lewat surat cintanya itu Ferdi Sambu melewapkan kerinduan yang terdalam kepada Arka Dalam unggahan akun Instagram Trisa Angelica Diketahui Ferdi Sambu dan Putri Candrawati berkirim surat dari Balikiruji Dari Rutan Kejagung, Jakarta Keduanya mengirimkan sepucuk surat untuk sang putra bungsu Yang ulang tahun kedua Dalam isi surat tersebut Ferdi mengatakan dirinya kangen dengan anak bungsunya itu Ferdi Sambu juga tak ketinggalan untuk mengucapkan selamat pada sang anak Mulanya, Trisa mengunggah foto mengharukan ketika Arka Tengah dipeluk Putri Candrawati dan Ferdi Sambu Memilukan memang Bulan tahun Arka yang kedua ia tak bisa merayakannya bersama orang tuanya Yang kini harus dipenjara lantaran terjerat kasus Brigadir Yusua Untuk itu, Ferdi Sambu hanya bisa mengirim surat untuk anak bungsunya tersebut Surat tersebut kemudian diunggah lewat Instagram Trisa Angelika Dalam surat itu, Ferdi Sambu mengaku sangat merindukan anaknya Ia pun meminta maaf karena tak bisa hadir dalam setiap pertumbuhan Arka Oleh karenanya, Trisa Angelika yang kini harus gantikan Ferdi Sambu dan Putri Candrawati Melalui Instagram story-nya, Trisa Angelika juga menuliskan ucapan ulang tahun untuk sang adik Yang kini diketahui sudah berusia 2 tahun Perempuan berusia 21 tahun itu juga mengunggah kompilasi foto dan video yang berisi tentang Arka Trisa yang kini diketahui kuliah jurusan kedokteran di salah satu universitas swasta ternama di Jakarta Selain sibuk dengan urusan pribadinya, kini Trisa mau tak mau juga harus menjaga adik-adiknya Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Terima kasih telah menonton